PINKAN MAMBO Tak tanggung-tanggung, PINKAN MAMBO menyebut ia memiliki 50 perusahaan dan akan berkembang menjadi 100. Tentu saja, ucapan PINKAN MAMBO ini pun langsung disorot oleh para warganet. Dengan tegas, PINKAN MAMBO lantas mengaku dirinya tidaklah halusinasi belaka. Pengakuan PINKAN MAMBO itu diungkap di kanal YouTube pribadinya baru-baru ini. Awalnya ia tampak mengungkap bila kehidupannya kerap menjadi gunjingan para netizen. Padahal, semua isu negatif yang ditujukan kepada dirinya tersebut tidak benar adanya. Bila aku buruk, justru orang itu yang buruk karena orang yang buruk biasa lebih kenceng suaranya daripada orang yang dizolini, ucap PINKAN MAMBO di lansir sripoku.com Rabu tanggal 9 November tahun 2022. PINKAN MAMBO lantas mengaku jika dirinya disibukkan dengan mengurus puluhan perusahaannya. Gue mending mengurus perusahaan gue yang ada 50 biji, omsetnya miliaran. Makanya kalau kita jadi perempuan harus kaya, jadi kalau kaya itu susah disakitin. Harus kaya jadi orang, jadi nggak akan diinjak-injak ungkap PINKAN MAMBO. Mantan personel grup musik Ratu tersebut pun menyebutkan beberapa perusahaan yang sedang dikembangkannya. PINKAN MAMBO. 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 selamat menikmati